Hai 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 selamat siang waktu Indonesia bagian saya perkenalkan nama saya Azam dan saya baru di blender Oke kali ini latihan saya adalah membuat sebuah tropis sederhana mungkin bisa digunakan untuk menambah icon 3D ya sudah siap maka kita mulai seperti biasa tiga fungsi ini selalu saya aktifkan ini tidak perlu kalian aktifkan ya oke kubusnya saya hapus saya pakai cycle yang tengahnya bolong Oh ya bagi kalian yang mager males gerak dan males latihan dan pinginnya file-nya aja saya siapkan saya sudah siapkan di kolom deskripsi tinggal klik aja linknya lalu download kalian bisa menggunakannya untuk keperluan kalian Oke saya buat dulu sebuah pialanya piala sederhana ya yang bulat ada kupingnya udah gitu aja dulu penting kita pelajari dulu tekniknya kalau masalah nanti variasi pialanya sih gampang ya oke extrude Z karena saya mengarahkannya ke sumbu Z ketengahin kita coba tab lagi ke objek mode ctrl 3 untuk masuk ke dalam subdivision surface ini kalau misalkan kurang ini kita atur lagi seperti ini ltz untuk melihat semua airframe biar ke seleksi semua lumayan ini masih ya oke kayaknya udah cukup tadi oke jangan lupa di set tapi nantilah baru mulai soalnya lalu buat dulu kakinya ya kembali lagi ke edit mode altz untuk melihat semua wireframe seleksi bagian bawah hmmm kalau kecil kecilkan aja extrude Z hmmm agak kebawah dikit terus kebawahin aja eh segini segini deh coba dulu segini ya lalu kita panggil terus ltz lagi untuk kembali ke solid ke view for shading maksud saya oke kita atur posisinya disini saja ya wuuh Vuuh wuuh . layan ya hmmm hmmm lalu bagian atasnya juga jangan lupa sip D untuk menduplikat dan G untuk memindahkan atau menggeser si objek mirip gendi kita akan memberikan telinga biar bisa pas kita rangkan kameranya atau pandangannya ke kanan pilih gendinya atau bialanya tab ke edit mode angka 1 untuk ke ini ke vertex select lalu pilih yang ini ke phone lagi oke oh iya lupa tadi seharusnya di ini dulu sip sip tekan kanan mouse ini agar saya memanggil si keb bezir itu bisa pas kesana ke titik itu rx90 agar dia nampak seperti ini lalu atur sampai membentuk sebuah telinga r untuk merotasi oke karena ini kurang kita tambahin tidak apa-apa masuk juga ini keset origin nah jadi berdik perkecilnya mudah kita coba dulu kesini objek data properties geometri lalu depthnya atau kedalaman nah segini ini untuk menghaluskannya kontrol 3 lagi subdivision surface hmm lumayan ya cool oke sekarang bagian kanan eh kiri maksud saya sorry ini biarkan mirror nah ini gak apa-apa ya gak apa-apa karena gak kelihatan ini kalau kurang kecil kecilin aja udah mirip belum sih bialanya kayaknya udah sih segini piala-piala alakang aja jangan lupa ya diset keseringan nge-set jadinya begitu ini dilebarin lagi lalu jangan kali ya cobain dulu deh kita buat apanya yang namanya apa ya pelakat atau apa namanya saya lupa yang biasa suka ada ditulis namanya itu nah disini oke oke segini cukup 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 sip 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 oke duplikat lagi lalu di atur lagi ini wow atau kalau mau segini apa-apa bebas sebenarnya mantap ya sudah mirip oh ini kurang ya kurang kurang gede mantap ini mau dibiar enggak terlalu lancip juga enggak apa ayo boleh bebas ininya angkat tiga aja ininya yang penting enggak lancip ya ctrl 3 untuk menghaluskan ini biar sama kayak gini dan enggak capek lagi klik dulu bagian yang mau disamain modifier nya lalu klik objek yang sudah dimodifier ctrl l modifier kan sama ya oke lalu seperti tag name nya tidak perlu deh pakai ini aja mantap mantap oke sudah jadi sebenarnya oh iya ini kita coba pakai solidify untuk memberikan ketebalan kita coba dulu hide hide dan ini kita coba oh sorry 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 ini udah ctrl 3 padahal alt untuk memunculkan kembali objek yang sudah di hidden atau yang sudah i yang sudah disembunyikan oke mari kita buat panggungnya atau alasnya yang gede aja apa segini angka 2 ke vertek eh ke z untuk menarik ke atas atau ke sumbu z ini di ctrl B aja scroll mouse ke depan atau ke bawah klik kanan klik kanan set smooth oke sekarang kita berikan warna loh 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 kok gak bisa ya wuh loh error mendadak error untung bisa kembali lagi kalau enggak waduh repot harus record ulang harus merekam ulang waduh kita atur dulu si pencahayaannya pakai sun pencahayaan spray-nya 3003.000 oke arah matahari nya dari sini deh sini sip oke lalu sip d x bukan control d arahkan lagi sip t nah ini kita kita atur menjadi 1500 1.500 titik 500 kose tuh lumayan lumayan atau mungkin 1000 kalau terlalu besar lalu sip do lagi sembuh di belakangnya biar kayak ada refleksi refleksinya sedikit ini 700 kalau 700 titik 7 mana oh ya sip jangan lupa untuk selalu di save saya mau lihat dulu hasilnya seperti apa ini ini sama ya yang kayak tadi pilih dulu objek yang mau disamain modifiernya lalu di control R di control L pilih material itu untuk warna ya pilih material ini plakatnya kita coba warna kalau warna hitam bagus lumayan control L material nah sip ini warnanya putih aja kita arahkan dulu kameranya lalu control ALT 0 numpad mengarahkan kamera lalu pilih N dulu ke view lalu centang camera to view atau kalian bisa menambahkan ini ke quick favorit biar tidak perlu lagi ke sini caranya klik kanan lalu quick favorit karena saya sudah menambahkan ke quick favorit jadi redaksi ininya kata-kata ininya ganti sudah berubah untuk memanggil tadi kamera itu key pilih yang lock camera to view arahin karena ini untuk dijadikan sebagai stock di microstock jadi saya atur resolusi X nya 4000 Y nya 2400 cukup ya eh lupa mulu control S untuk save jangan lupa saya mau lihat dulu hasilnya entah bagus nge-lag 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 atur aja ya kalian warnanya mau di metallic nya ditambahin biar terkesan terkesan benar-benar bagus benar-benar kayak piala apa yang namanya nah ini kayaknya terlalu ngapung setnya oke sudah jadi tinggal kasih nama untuk siapa lalu udah sih tinggal pilih ininya device atur saya biasa pakenya itu seperti ini setelannya pilih yang ketiga karena terlalu berat kalau terlalu banyak itu terlalu berat color manajemen juga penting look nya eye contrast nah kan mantap 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 gak nah ini kalau bayangannya pengen di blurin agar terlihat seperti halus ini gampang ya atur pada si cahaya nya lalu angle nya tambahin angka 30 yang lainnya juga angka 30 ini niatnya sih mau bikin kaya low point tapi ini kok hampir ke medium point tapi gak apa-apa langsung di render f12 tunggu sampai selesai dan piala pun jadi yeay oree sudah selesai lumayan cepat ya kalau ikut latihan pasti lumayan cepat tapi kalau cuma lihat lama banget oke terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti dan menemani saya latihan latihan kali ini lumayan ya cukup berhasil jangan lupa untuk share atau bagikan link tutorial ini pada teman-teman kalian yang mungkin sedang membutuhkan tutorial seperti ini dan sekali lagi untuk kalian yang ingin soft file-nya atau search-nya biar langsung tinggal diwarnain atau diubah kalian tinggal klik link yang ada di deskripsi oh ya kalian juga kalau ada yang mau membelikan saya cendol segelas cendol murah untuk sebagai dukungan silahkan klik juga link yang ada di deskripsi baiklah sampai disini latihan saya kali ini dan sampai jumpa di latihan berikutnya sehat selalu dah sampai jumpa sampai jumpa